Intro Perempuan asal Korea Selatan bernama Amy viral di media sosial Usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya dengan pedang du tanah air Tisha Ernie Ya seperti diketahui dalam media sosialnya Amy mengungkapkan bahwa sang suami Eden Wong tidak hanya berselingkuh melainkan juga membawa paksa anak-anaknya bersama selingkuhannya tanpa persetujuan Amy Kisah pun semakin menjadi pilu ketika Amy berusaha mengambil kembali anak-anaknya dari tangan sang suami dan juga Tisha Ernie Untuk mengetahui beberapa fakta menarik lainnya maka inilah 5 fakta pilu Amy WNA Korea diselingkuhi suami hingga anak direbut paksa pelakor Tisha Ernie versi Cumi Top 5 Beberapa waktu lalu Jagatmaya dihebohkan dengan viralnya video seorang WNA asal Korea bernama Amy yang melabrak suaminya Eden Wong dan Tisha Ernie yang diduga merupakan pelakor dalam rumah tangganya di rumah sakit swasta kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 29 Februari 2024 lalu Dalam video yang beredar terlihat Amy yang meneriaki Tisha Ernie lantaran menggendong bayinya yang direbut paksa oleh sang pelakor dan juga suaminya sejak Januari lalu Kericuhan pun terjadi cukup lama hingga Amy ditenangkan oleh petugas keamanan setempat Lantas seperti apa keributan saat Amy meminta anaknya dikembalikan dan seperti apa penjelasan dari pihak rumah sakit atas peristiwa yang terjadi Terima kasih telah menonton! Di alejinalan saya meldetkan video yang terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Steve gr hike telah menonton! Kekejianroan menunggah menunggang dari bawa kirkannya Zeit был 52 tahun yang melacak I just wanted to hold my baby so much, but they stopped me. I begged them, at least let me feed the baby, but everything was known. They hired the police and security guard to escort them to go back home. Before they going back, I was allowed to see the baby's face for five minutes from the distance. I couldn't go even near. I just want my kids back. I just want my kids back. First of all, we didn't know the problem. 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 Video moment perebutan anak itu juga menjadi sorotan, ketika salah satu anak Amy yang sudah besar berteriak histeris dan ketakutan saat Amy mencoba untuk memeluknya. Kendati demikian, spekulasi publik pun menjadi beragam, di mana ada yang beropini jika anak Amy sudah didoktrin oleh ayahnya dan juga sang pelakor agar membenci ibunya. Dan juga ada yang beropini jika anak Amy tersebut ketakutan, lantaran Amy pun histeris saat ingin merebut kembali anak-anaknya dari tangan sang pelakor. Lantas, seperti apa momen saat anak Amy menghindar dari Amy? Dan seperti apa pandangan pakar hukum atas momen tersebut? Cukup. Boleh, coba. Apa yang kamu lakukan? Tidak, mudah. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaah. Aaaaaaah. 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 Aaaaah. Aaaaaah. Memang kalau kita lihat di video ya. Video ya. Video yang... juga menyaksikan itu anaknya itu kan mau diambil sama ibunya menghindar menghindar artinya kan kalau dilihat dari fakta ya dari fakta anak ini memang sudah nyamanlah dengan bapaknya kalau lihat fakta ya perjadian dan juga mungkin juga dengan 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 apa pelakor ini yang dugaan pelakor ini inisial TE ini yang mungkin dia udah nyaman dan dan disitu kita melihat dari fakta yang terlihat yang kelihatan memang dia tidak mau diambil dia lari karena histeris itu kan belum perdalaman lihat nih anak ini kok bisa nyaman dengan bapaknya atau mungkin karena posisi dia sangat histeris bapaknya juga mendoktrin hal-hal yang yang kurang baik kepada anaknya tentunya anaknya juga anak tuh kan seperti kaset kosong tuh ibaratnya masih masih belum terkontaminasi apabila dimasukkan hal-hal yang kurang baik terhadap ibunya pun anak akan mengikuti juga dengan keadaan yang yang didoktrin ya seperti apa maunya dalam media sosial pribadinya Amy mengungkap setelah peristiwa perebutan anak di rumah sakit kini suaminya Eden Wong membawa keempat buah hatinya kabur ke Malaysia dalam curhatan tersebut Amy tampak tak bisa menahan rasa sedih dan paniknya pasalnya Amy mengaku takut tak bisa melihat buah hatinya karena ia tak mengetahui anak-anaknya mau dibawa kemana oleh sang suami Amy berharap dengan video yang diunggahnya pihak imigrasi bisa menahan suaminya untuk pergi ke luar negeri I just received the 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 some information from that next year my husband is taking the kids from Surabaya Airport to Joabara Malaysia by AirAsia QZ 392 immigration can you is there any way that you can stop them or on the Malaysia side can hold them so that I can get back my case I don't know where is taking the kids and hiding from me is there any way that anybody can help me please makanya itu kalau memang mau untuk bisa dilaporkan kasus ini dengan dengan bukti-bukti yang cukup kuat untuk bisa dijadikan laporan tentunya nanti proses penyelidikan lah yang bisa memelihat tidak hanya mengungkap soal anak-anaknya yang dibawa kabur oleh suaminya Amy yang merupakan warga negara asing Korea itu juga mengungkapkan perselingkuhan suaminya Eden Wong dengan pedang du tanah air Tisha Ernie lantas seperti apa awal mula kronologi perselingkuhan suami Amy dan Tisha Ernie dan seperti apa kacamata pakar hukum atas tindakan atau kasus tersebut company sent us to Indonesia November 2022 for work here and after we moved here I found out my husband has been cheating on me with his PA I take birth alone while they are having BBQ party in my place, slept in my bed they came me out of a family home, took all our money and first to my elder tree kids, now they took my newborn for breastfeeding baby ini adalah benar-benar penculikan dan masuk unsurnya kita bisa melakukan laporan dan upaya hukum untuk bisa dikembangkan di dalam proses penyelidikan agar bisa dipanggil para pihak itu yang membawa lari dicari dan dilakukan pemeriksaan seperti itu sehingga kasus ini benar-benar bisa melihat dari sudut pandang yang benar dua arah artinya antara suami yang bawa lari dan ibu kandung yang merasa dicuri atau diculik anaknya oleh ayah dan pelakornya seperti itu tidak penculikan masuk diatur di dalam pasal 328 yaitu hub ya pasalnya juga pasal 450 yang sekarang berlaku nih 450 undang-undang nomor 1 2023 ya kan di sini hukumannya itu cukup berat ya cukup berat 12 tahun menjara dan juga pasal perjinahan kalau memang itu nanti dibuktikan ya dibuktikan dia sudah tinggal bersama selama berapa lama terus ada saksi juga dan juga punya bukti-bukti cukup kuat dia tanpa perikatan ya tanpa perikatan perkawinan yang sah tentunya disitu ada pasal perjinahan disitu tak berdaya melawan suaminya Eden Wong Emi diketahui meminta pertolongan kepada pihak kepolisian KPAI hingga Komnas Perempuan melalui media sosialnya namun dalam pernyataannya Emi mengaku belum mendapatkan pertolongan yang lebih untuk mengambil kembali hak asuh anak-anaknya yang direbut paksa oleh suaminya dan juga selingkuhannya Tisha Ernie tidak hanya itu Emi pun turut menyinggung nama pengacara kondang Hotman Paris yang diduga membela pihak suaminya lantas seperti apa permohonan Emi dan seperti apa pula respon Komnas Perempuan atas peristiwa yang dialami Emi I am looking for the help from Indonesian institutions to get back my case I have contacted the police KPAI Singapore and Korean embassy but I couldn't get much help I hope through this media exposure they can help me to find some way to get back my case please I just got the confirmation from your assistant Mrs. Putri that you are representing my husband and his company is it true please 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 don't represent them please help me can't you see what I want is just getting the case you helping them for what I just got shocked please please help me not them Mrs. Putri, Mr. Hama please kalau dalam arti apakah akan mendapatkan perlakuan khusus karena dia warga asin ini sangat tergantung dengan kasusnya dan karena juga undang-undang yang mengikatnya bisa jadi berbeda dan peraturan-peraturan yang ada tetapi jika dimasukkan adalah keistimewaan tertentu bagi Komnas Perempuan sih sebetulnya kami melayani siapapun yang datang sesuai dengan tugas terhadapannya kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati